Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel ngobrol Ngobrol horor Betul Dan masih seperti biasanya ya bro ayung ya Seperti sebelum-sebelumnya ada bro ayung disini Dan beberapa hari kemarin sempat ada bro labib main kesini ya Dan mungkin nanti ke depannya juga Kemungkinan akan seperti itu kita selang-seling lah Karena kebetulan Guanya sendiri juga Agak sedikit sibuk gitu Jadi Projek-projek tertentu ya bro Iya ada projek-projek tertentu Yang nanti melibatkan bro ayung juga Bro labib dan yang lain-lainnya gitu Sampai seperti ini kan Kayak gitu Ceritanya lagi bikin fondasi gitu bro ayung Iya betul sekali Ya kurang lebih seperti itu Mohon maaf kawan-kawan semuanya kalau Beberapa hari ini gak datang Dan mungkin ke depan juga Kayak itulah selang-seling Kira-kira mau ngomong Soalnya begini bro ayung itu ceritanya banyak banget Kalau memang sampai Kita gak shoot sayang juga gitu Harus nunggu situ gitu ya Makanya itu udah Bro labib yaudah Masuk aja gitu kan No problem gitu Tau cuma nemenin bro ayung doang Kayak sama Gua disini juga fungsinya gak Gak krusial gitu ya Udah gitu aja sih Ini wave-nya lumayan bagus bro ayung Kemarin tuh sempet salah setting Belum disetting Jadi format audionya tuh masih Mono ya Oke Kita aja mau gak aja Bro ayung langsung Waktu dan tempat dipersilahkan Baik terima kasih Aku tanya pak kawan-kawan dulu Seperti biasa Betul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Bismillahirrahmanirrahim Apa kabar kawan-kawan ngobrol semua Semoga semua dalam keadaan baik Sehat dan selalu bahagia kapanpun Dan Dimanapun saatnya Ada kami berdua Ada Mas Biru Disini Ada diriku Yang niatnya mau ngomongin Yang horor-horor Cerita yang horor ya bi Mas Biru Semua teman-teman yang merindukan Beliau ada Hadir di tengah-tengah kita Asyik Beli bro ayung Kayak acara Terima kasih dahulu ya bi Hadir di tengah-tengah kita Oke Ya baik Jangan dilama-lama ini Jangan dilama-lama ini Ada cerita apa bro ayung hari ini Hari ini tentu ada sebuah kisah Dan Jujur aja aku katakan sama teman-teman Gak sama kamu berapa hari bi Ketemu lagi agak guru kipi Oh gitu ya Tapi kemarin kemarin kelihatannya Lu bersemangat banget gitu ya Semangat-semangatin Iya semangat-semangatin Aslinya enggak Ya asyik Orang ini lagi Teman-teman juga kayak gitu Di komentar mencari Mas Biru Aku sudah berupaya Tapi entah berantah kan situ Mau cerita apa enggak ini Iya terserah Ya ini adalah sebuah cerita Dari seorang yang Mas Biru kenal Lu biasanya bilangnya sebuah kisah Baru ditinggal berapa hari aja udah rubah Iya iya bi Membelo tapi Iya biasanya kan Ini ada sebuah kisah gitu Aduh Bukan cerita Sebuah keteredora di depan Ada sebuah kisah tentu bi Nah seperti itu ya Sebuah kisah Dari seseorang yang Panjendengan kenal Iya Siapakah beliau Nanti aja Nanti aja kita ceritakan Ceritakan Bahkan ceritanya sekarang bi Kan gue belum tahu Ceritanya bagaimana Kalau seperti ini Oh ketebak sih ini Oh iya iya Tapi enggak apa-apa Wispi Ngomongin aja Itu namanya Mang Ujang Oh Mang Ujang Mang Ujang Boso familiar ya kan The Kite Man Iya betul Layang-layang Layang-layang Dia itu profesinya sekarang Ya emang profesi berganda-ganda Dia ada tukang layangan Kodong apa aja Kodong berkebun Kebunnya siapa aja Ditanemin Begitu Dia punya mertuan namanya Pak Selamet Jadi ngomongin keluarga Jadi enggak begini Profil ini Profilnya Mang Ujang ya Mang Ujang itu pada akhirnya Mengerti dan tahu Bahwa kita Itu ternyata orang-orang horor Oh oke Ya artinya Oh sebelumnya enggak kenal Kurang ajar Jadi situ pesen layangan Kirain itu situ Bos mana gitu Oh kirain bos Besi Bos kontraktor Atau apa gitu Pada umumnya seperti itu Celana pendek Terus sendalnya gunung Pakai topi seperti itu Ya enggak Dia enggak sampai ini Paling bos besi atau apa Pas kemarin Oh Berarti orang serem-serem KB Orang-orang serem semua Jadi orang horor Iya Sampai nada HP Android Ada tapi orang bisa Nganggu nih Aduh Ada tapi enggak bisa Makanya Punya anaknya Nonton Kami itu sering tayang Disana Sombong sedikit Iya Wah lah Ternyata ngomongin Aku dua cerita Katanya Aku punya cerita Berceritalah dia Aku mendengarkan Kan B Dan dia berkata Begini By the way layangan Masih ada disana ya Masih Masih di display Masih Enggak dicoret-corot Enggak diapapain Nanti musim panas Nanti panas Sono lagi Puasa biasanya Ada panasnya Nah ini Terus Dia berkisah Jadi dulu mas Ini di waktu saya Masih muda Memang sekarang Sudah tua Mangujang Sudah Agak tua sedikit Kalau itu dulu Masih belum beranak Pinak Belum menikah Dia Jadi saya pernah sempat Kerja itu Di Mana namanya ya Kawasan Beringat Nusantara Apa-apa di Celincin sana Oh Celincin ya Jakarta Utara Ada apa Itu Latak ya Oh udah Kepanjang Ya Nah itu Setelah Bekerja di sana Selama beberapa tahun Kemudian ya Enggak disangka-sangka Enggak di Nah emang Belum ini Belum kontrak ya Masih kontrak Belum Permanen Akhirnya Aku selesai kerja di sana Tapi pengen nyambung Nyari kerja-kerjaan di lain Kayaknya lagi males banget Aku pengen ngadem di kampung Kampungnya itu di daerah Banjar Sana dekatnya Ciamis Oh aslinya orang Banjar Iya Aku pengen ngadem Suasana sawah Suasana kebun Pengen bersatu dengan alam lah Ngeluarin semua Beban-beban selama ini Yang dia pendam Begitu Nah pokoknya aku pengen pulang ke rumah Ketemu sama emak Sama bapak Di rumah tua Begitu Pasti adem banget Suasananya gak rame Seperti itu Akhirnya dia pulang lah Ke kampung halamannya Mengujang itu Waktu masih Muda tadi Ternyata Semua yang diharapkan itu Berbalik dengan kenyataan Jadi Suasana kampungnya itu Ya masih sama Aturan masih sama Begitu loh Tapi ada yang berbeda Begini Ada tetangganya beliau Itu yang sedang Sekaratul Maut Tapi gak Maaf aja Bahasanya gak mati-mati Bi Jadi Keruangan Berisik Terus kesakitan Nanti kayak orang waras Tapi emang geletak Perempuan Tapi kesakitan Nanti teriak-teriak Begitu Jadi yang tadinya Mau ngadeng Mau santai-santai Mau santai-santai Jadi Ya Bukan terganggu gimana ya Itu juga warga Tapi Mati-gari-mati Bahasanya enak Mudah kan kadang-kadang Asal ceplos Mati-gari-mati Jangan berisik Gitu loh Itu Sebentar-bentar Jang-jang Melas kejang Di sana kan ada Bahasa dua ya Kadang ini ikut ke Sunda Ada yang ke Iya Sambur Di sana Ada Jawanya Ada Sundanya Jawanya Jawa ngapak Iya kayak melas Bahwa parah nih Kayak gitu kan Dengajikan Wah ngaji-ngaji apa Mau wibmanin Kayak gitu Lama Kayak gitu Tapi Lagi-lagi mau nyantai Disuruh ngajikan tadi Si perempuan Sebut saja namanya Siapa ya Apa ya namanya Yang enak-gapi ya Wajak-wajak Nyai wajak Nyai wajak Wajau Atos itu Iya Nyai wajak Nyai wajak itu Nggak mau Masih rada muda sih Masih 50-an tahun Lebadanya gede Itu Apa Suruh sana ngaji Malas Malas gimana Kamu itu tetangga Kamu yang bisa ngaji Yang lain banyak yang bisa ngaji Ngaji ke situ lagi Repot Nanti suruh Beliin apalah Alat-alat Ini kayak obat Buat mending-mending Minta air Ke orang pinter Ke Ustaz ini Ke Ustaz sana Orang mati-mati Masih kayak gitu Jadi Atasalah kan Memang hidupannya seperti apa sih Ini mumpung ramah samaran ya Bi Yang saya tahu itu Luar biasa Apa aja diomongin Rumil ya Iya Itu Yang paling seneng itu Aktifitasnya adalah Ngerasani Bi Ngerasani bahasa Rasanya itu gibah ya Gibah Hobinya itu gibah Ngomongin orang Ngomongin orang Kalau orang nganteng-nganteng Menyeplos Nah kamu ketukaran Buat apa ya Kayak gitu Kok gak ada orang berantem Itu buat rame-rame Kayak gitu Penyuka konflik Iya Dia hobinya penyuka konflik Bener Jadi gak ada konflik Itu gak rame Itu keluarganya sendiri Ngomongin Suaminya udah kalah Bener-bener kalah Sama beliau gitu ya Keluarganya Anak-anak yang kadang-kadang Suka malu Maknya begitu gitu loh Dikasih tahu Di Mak tolong jangan kayak gitu Ngerti apa kon Kon pakannya sing di Kamu itu Makannya dari mana Gak usah ngasih tahu Orang tua gitu Itu Ternyata Mangujang ke Jakarta sana Ternyata Tahun berikutnya Dia jatuh sakit Siapa yang sakit Nyai wajah tadi Tapi Ya sakit-sakit-sakit Sampai mau meninggal Susah banget Susahnya Sampai Mangujangnya pulang lagi Kesitu Iya Jadi Dia itu kesana lagi Jakarta maut Seperti itu Lebih kangelan lah Matinya susah Kata orang Ngong-ngongnya Pakainya banyak Tempelannya Yang belum nyatain Tapi Yonggol lah Orang itu Orang biasanya Seketumut Apa Ya yang tadi Hidupnya seperti apa Biasanya cerminan Katanya Ya gak tau sih Mas Ayung Yang pasti Akhirnya Setelah Hampir setengah bulan Aku gak mendapatkan Keeksotisan Kampung Mendapatkan Nyai wajah Yang teriak-teriak Begitu seperti itu Akhirnya Dia berpulang Memang meninggal 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 Kayak gitu Ya mencepkan Mas Ada aja kejadiannya Nah ini kejadian ini Yang pengen Teritain Dibawain Mas nanti aku nonton Di depan Di depan Di depan Di depan Di depan Di depan Ya Jadi begini Mas Itu kan Setelah Dimakamkan Ya Dimakamin Itu memang Kejadiannya Gak banyak Paling Angel Seperti biasa Kurang-kurang gede Gitu lebih Ada kendala Ada kendala Ini disini Gak terlalu diinin Bibi Soalnya Siapa tau ini ya Sensitive Akhirnya Malam harinya Itu kan sedianya Biasanya kan Mau ada acara tahlilan Jadi di keluarganya Itu sibuk-sibuk Menyapin tahlilan Itu Ada seorang Tetangga Yang biasanya Ngobrol bareng Gitu Yang merumpi-rumpi Ibu-ibu Tapi dia sih Tahu Kalau ada Nyai wajah Dulunya Harus iya-iya aja Pokoknya Jangan dilawan Kalau dia ngomong Apa aja Pokoknya Iya Pokoknya Kayak gitu Itu Malam hari Kan Nyamuk banyak Waktu itu Biasanya sih Ada berapa Waktu itu Ya ada 16 sama kawan-kawan Saudaranya Nyamuk Banyak ya 30-an 30-an lebih 30 pelaton Belum yang ngumpet ya Belum yang ngumpet Belum anak-naknya Banyak pokoknya Terus Dia itu Nanti malam Obat nyamuk Habis Aku tak tukul obat nyamuk Emang nyamuknya pada sakit Dikasih obat Waktu itu Nyamuknya gak sakit Tapi buat persediaan Dikalah nyamuknya sakit Oh iya Jadi beli obat nyamuk Nyamuknya sakit Mbak Smi Nyamuk lebih tepat Obat nyamuk Kan nanti jadi sehat-sehat Makanya kan Aneh Nyamuk di obat nyamukin Tambah banyak Tambah banyak Tambah sehat Kan kita kaji Setelah ini Nah itu Akhirnya Sampai mana ya Obat nyamuk Obat nyamuk Dia mau beli obat nyamuk Itu namanya Aminah Nah Obat nyamuk Kentek Kata suaminya Obat nyamuknya habis Nanti kalau kemaleman Warung keburu nutup Warung cuma latu-latunya Yang lain jauh Langkau bapak Nek Nanti Ini lagi tanggung Dia bungkus-bungkus Jadi Apa namanya Mak ikut bantuin Nanti buat wedangannya Oh rewang-rewang Iya Tapi di rumah Di rumah sendiri Akhirnya Akhirnya Cepetan Nek Wang Lanang Apa namanya Mbak Entah Cepet Jangan Ndendek Padahal dia berbuntut Maksudnya sekali Lebih rokok gitu Soalnya udah pengen ngudut Udah aseng banget Alah ngomong Boleh sampe anpantuku rokok Begitu kan Aku ngerti Itu tau Katanya Duitnya Duitnya konde Katanya Duitnya kamu sendiri Gampang urusannya Gampang urusannya Ntar gak dikasih Dikasih apa ya Bi Dikasih apa Iya itu Sesuatu ya Nah ini Dia jalan ke warung Ini Kayak karena Apa ya Walaupun Ngelihat Ngini wajah Ngini wajah itu Sampai meninggalnya Seperti itu Dan lain-lain Tapi ada Rasa kelega Ini udah meninggal Orang yang seperti ini Gitu lebih Dan itu Gak serem Buat Bu Amina itu Gak serem Gak serem Biasa aja Malam hari Ngelewatin rumahnya Itu rame Wajah wismati Katanya begitu Wajah wismati Aman Jadi dia itu Meloyor ke warung Ditanyain nama orang warung Nah Itu sebut aja Namanya Atun Bik Sampai lewat Depannya Nyi wajah Orang wadi Gak takut Wadi wadi apa Mau kayak Elah saiki Pas udah mati Udah meninggal Katanya gak takut Kalau dulu Wajah minggir-minggir Ngomongin dia Langsung orangnya datang Kancel Katanya begitu Yang wismati Kok biasa seneng Orang ditangi Katanya Begitu Kamu juga seneng Gak dihutangin Bi Ya sih Ya wis Itu akhirnya Dilayanin Ada kopi Rokok Sama Mbak Smi nyamuk Obat nyamuk Obat nyamuk Udah bilang Obat nyamuk aja ya Itu yang gambarnya Itu yang gambarnya Sayang anak Kemudian Dia pulang itu Aneh Kata Ujang Menceritakan Si tadi Bu Amina Tiba-tiba itu Merinding Bi Itu deket-deket Rumahnya mau 10 meteran Itu ada Kebun kecil Ya kebun Gak terlalu luas Dan tumbuhannya Juga kayak Orang apa-apa Yang segini-gini Kok Keliatan rumahnya Dari jauh Kan dikasih tenda Begitu ya Siapa tau yang Pengunjung memberudak Yang ini kan Ini kok Aku kok merinding Ya tadi Apa ngomong Ngomong janjian Asal ngomong Ngomongin beliau Yang udah meninggal Kok jadi aku merinding Kok ada yang ngeliatin Ngeliatin siapa Ngomong aku dewekan Aku sendiri Lagi niti sepi semua Masa yang ngeliatin Ini wajah Kan udah mati Katanya seperti itu Itu Lagi Dia Mungkin 5 meter Sebelum rumahnya Ada Ada sesosopi Itu siluet Jadi yang Di dekat lampu Itu kan keliatan Orang riwa-riwi Ada yang Masongson Ada yang Sibuk lah Persiapan Itu Di samping rumah Di sisi rumah Depan Di dekatnya Jalan kecil tadi ya Itu kan ada Jagungan bis-bisan kecil Itu kotak Itu ada Perempuan yang lagi Duduk disitu Itu rambutnya Digelung Cara duduk Mas katanya Ujang menceritainya Seperti itu Mas Persismen Jagungnya Dari cara duduknya Terus Penampilannya Posturnya Gesturnya Itu semuanya Itu nini wajah banget Itu aku ngeliat Jalan 5 meter Nah udah deket Itu mandek Ya Allah Ya Allah Ya Allah Masa iya sih Itu nini wajah Itu meninggal Apa hantunya Apa arwah Apa rana Kayak lah Sorry Napa Sapa Gitu Korin mungkin Yang maksudnya Kok disitu ya Apa ya Apa bukan Akhirnya dia itu Ah bukan Ah mungkin Saudaranya ada Yang seperti itu Bi Tadi penampakannya Tua-tuanya segitu Oh Itu lagi ngadem Kali sinoman Di belakang Akhirnya dia Mulai menepiskan Rasa takutnya Melangkah Itu 1 meter Di depannya itu Kelewatin sosok tadi Iya kelewatin sosok tadi Tapi orang dimas Belum 1 meter Dia itu negesin Corak lambinya Bajunya Bi Kembang-kembang Kembang-kembang Yang biasa Dipakai Sama itu Nini wajah Jari-jarinya juga sama Yang batik-batik Yang kris-kris itu Tapi kumal Ya Allah Lah ini wajah Tapi ngadepnya kesana Ngebelakangin Wajah Ngadepnya ke orang-orang rame itu Jadi dia kan dari sini Dia ngadepnya kesana Ke alamannya sendiri Berarti ngebelakangin Ngebelakangin Betul Nyamping lah nyerong Nyerong Aku Mas Ujang Hampir mau nyebut Nyi lagi apa Tak berani-berani Daripada dia sendiri Yang negor Tapi baru kerentuk Begitu langsung Tak Kayak gitu Ilang bener-bener Anak kebulen Ditanyain sama ini kan Biar gak Ada asepnya Enggak Ada asepnya Apa enggak Enggak ada ilang gitu Asep Aku mau balik lagi ke warung Tapi tak pikir Kalau nanti dicegat Gimana Langsung lari di depan Orang-orang banyak itu Berarti yang lain Gak ngeliat Kayaknya lah Kasih ngurus Sepertinya Gak ada yang liat Cuma nakutok Kayak gitu loh Dia ngelewatin gitu Eh Buah Minah ngapain Awas kena kabel Kena Itu bilang-bilang loh Macem-macem yang Persiapan itu Ada bangku-bangku itu juga Oh apa-apa Enggak ada apa-apa Enggak ada apa-apa Itu pulang Langsung Kutok-kutok Dikancingin semua Jendela tutup pak Gerah Gera-gerah apa Tutupi kabel Tutupi kabel Anak ini wajah Eh siurip Eh siurip Kamu kentir apa Kamu gila Apa gimana Kata suaminya Rokoknya Cerita apa aja Boleh Yang penting rokok dulu Yang penting aku udut Bisa konsentrasi Halo Dasarnya cocot apa Kata Mulut apa Dikasih rokok Pak Yakin pak Nah cerita Orang-orang pen Gak bakalan percaya Katanya Tapi aku nyaksaini Anak apa Ada apa Wajah Ini wajah Suaminya sampai Tadi udah mati Aku tahu Orang aku juga ikut mandiin Gara-gara kau mandiin Gara-gara kamu mandiin Kamu diliatin kan Iya pak Ih apa ya kok Dia malah kaget balik Masa sih diliatin Ya Allah pak Aku baru dewek Matanya aku Bukan mata koyor Lagi jagung Ini bis-bisan Lagi duduk Di samping rumah Di bis-bisan itu Neliatin orang Lagi gelar-gelar tikur Sung Katanya begitu Sumpah Itu sumpah Sung itu Iya kelambi ini Bajunya semua Itu masih ini wajah Nah Aduh-aduh Masa iya sih Iya kata orang tua sih Kalau baru meninggal Belum jauh-jauh dari rumah Ya Nah Wis-wis Terus ke primen Kenyum Angkat apa Aku berangkat Tahlila Suaminya ini nanya Ya mengangkat Lumayan doge apa-apa Dari pertama Ya langkat Ya mending Sampai bisa buat Ngingget-ngget rokok Katanya disana Banyak rokok Ya wis Tapi aku Nungguin sama yang lain Tau-taunya hari itu Diwakilin sama anaknya Bujang Bapaknya sendiri takut Jadi katanya Prinsipnya Kata Ujang Bu Aminah itu Jujur banget Gak pernah bohong Jadi ngeliat setan Ya pasti ada setan Suaminya percaya Bi Diwakilin sama Bujangnya Bi anaknya Sungkan pak Gak suka ke PR Wis PR-PR apa sih Kerjani bapak Katanya Mulih saja Gak bisa Ngerjain Ya pokoknya Kamu berangkat Paling sedelat Ternyata kan Ada tau Siada Macem-macem Pulang-pulang Kan anaknya Suwemun Ngoyong Bapak Mau Mau Angkat Aku Gak Mau berangkat lagi Itu hari pertama Bi Ada Kelihatan tadi Nini Wajah Nah Ujang mengisahkan lagi Itu cuman Bukan cuman sekali Mas Ayung Yang keduanya Ada satu Orangnya Itu mantu Mantu Tapi yang sering Digibahin juga Sama Nini Wajah Oh menantunya Eh bentar Di ini dulu ya Menantunya siapa Berwajah Tetangga Bi Tetangga Jadi tetangganya Bu Aminah Tetangganya Nini Wajah juga Dan dia harus Ngelewatin Gang itu loh Nini Wajah Tadi Cuman bukan Asli orang situ Menantu Dia menantulah Tapi dia itu Salah satu Karena memang Kerjanya cuman Tukang Kadang-kadang Dapat kerjaan Dapat enggak Istrinya kadang Perlu ke warung Bayarnya nanti Itu sering digibahin Sama Nini Wajah Salah seorang yang Bersyukur dengan Kematiannya Nini Wajah Tentu Iya Seperti itu Ini logika aja Akhirnya Dia itu tetap Enggah Nini Wajah Meninggal Dan dia itu Kerjakan waktu itu Jadi Nini Wajah Nah itu Dia kan pakai Sepeda motor Sepeda motornya Bukannya pelan-pelan Tapi enggak bisa kencang Emang sepeda motor Butut Yang belakangnya itu Kenal potnya Udanjoros itu loh Berarti kan ada masalah Di mesin Berarti kan ada masalah di mesin Itu Brutu-brutu Brutu-brutu Kayak siapa Itu siapa ya Jadi Di dekat situ Ada pasar Pasar kecil Ada pasar pesil Disitu ada lincakan Ini ya Tempat duduk ya Meja pasar ya Iya Itu Yang buat beli sarapan Itu paling rame Orang disitu Di sarapan ada Kalau pagi Iya Kalau pagi Itu ada beberapa orang Yang Paling rame Ini lah Yang paling rame Ini Nini Wajah Selalu disitu Duduknya Jadi dia itu Enggak langsung Beli gitu Lebih Walaupun dia datang Pertama Yang penting Aku lorok Aku teluk Begitu kan Aku tiga Aku dua Tapi Duduk Duduk Dia menggibahin orang Supaya semua itu Dengar semua gitu Lebih Ngomong Cotok sendiri Kayak aku lagi berangkat Pas pagi-pagi itu Mau berangkat nukang Itu kan kadang-kadang Kalau jauh berangkatnya Pagi-pagi Disitu Mas Ujang Diceritain ke Ujang Lagi disitu Tapi kan dari jauh ya Aku lampunya mati Enggak pakai lampu Pakainya senter Sengaja tak matiin Udah masuk kampung kan Udah gak takut lah Ini dari jauh Kayak sisa Itu sih siapa Di dekatnya Lincakan itu Padahal itu kondisinya sepi ya Gak ada orang sama sekali Itu Dan ini rambutnya Rambutnya digelung Padahalnya agak gede Tapi ngelamun Bia itu duduk Posisinya dicontohin Macam kayak gini lah Masa itu Ini wajah sih Ya Allah Kalau bener-bener Masa aku mau lewat situ Memuter lewat mana lagi Orang itu tinggal Itu jalan gedepon Nanti ada gang Baru masuk Lewatin rumah ini wajah juga Itu akhirnya Motor B Mendadak Bermasalah Mungkin Sebenarnya sih Bukan masalah Diganggu setan Mas Tapi Untuk Apa Busi yang udah parah Itu harus dipanteng terus Karena dia takutkan Jadi Alhamdulillah Malah mati Itu Dia ngomong Seperti Motor malah mati Segala Itu siapa Hasilnya Dituntun motor itu Makin deket Makin deket Itu makin jelas Tapi Bajunya beda Yang diceritain Kayak kemarin Jadi sorry Kemarin Bu Amina Diwanti-wanti Sama suaminya Jangan diceritain ke orang-orang Jangan diceritain ke orang-orang Elas Abis mati Udah meninggal Jangan diceritain Kasian keluarganya Itu ngomong sama istrinya Dia sendiri yang ngomong sama Orang-orang di tahlilan Di Ngomong sama anaknya Anaknya cerita Di tahlilan Tapi sama deket-deketnya Dia sendiri Mana aku Mau Ibu Semalem Melihat Tadi Tadi sore Itu akhirnya Nyebar semua Jangan-jangan Kok beda Yang diceritain Itu kan Pakaiannya ceritanya Tadi kembang-kembang Sama yang bawahnya Yang lusuh Itu masih Pakaian yang biasa Dipakai Dia juga Tapi beda Akhirnya Lihat Oh Sumbuh Pan setan Ya setan Aku udah capek Banget Kata orang Nemu setan Kadang-kadang Dapat rejeki Malah takar warui Katanya Tasa apa duluan Ya wajah Misik Kayak gitu Sambil di gini Motor itu Nggak dituntun Sumbari lari Anehnya Anehnya Pas udah deket Itu Gepos-gepos Lebih Nggak bisa Kencang Padahal dituntun Begini Nggak becang Nggak apa Itu harus pelan Kayak slow motion Di depannya Ini wajah tadi Itu ngomong Tadinya Mau diniatin Misik ya Ngomong kabur Ngomong kabur Jadi Dia nggak ngomong Cuma lagi dari jauh Pas udah deket Cuma naik ngopi Begini Ininya naik ngopi Sama-sama Itu Ini memang Ini wajah Pucet Mukanya itu pucet Mukanya pucet Sedih lah Seperti itu Dia kayak orang bingung Jadi Matanya kayak cering-cering Gajelas Kayak gitu Langsung Motor Wow Balangnya Katanya Motor itu dilemparin Dideket Udah ngelewatin Rincakan tadi Itu kan ada Gembang-gembang hidup Dilemparin ke situ Motor Ganepira Motor itu Nggak ada harganya Orang motor begitu Langsung pulang Tung ngelewatin Tadi orang persiapan Ini ya rumah ini Ini wajah Man Man apa man Laka apa pak Nggak ada apa-apa Katanya Pulang Ngelewatin rumahnya Aminah Eh Man Deni melayu-melayu Kenapa lari-lari Nggak apa-apa Langsung masuk rumah Kunci Nggak boleh Pak Pak Ngebengi selamatan 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 Orang-orang Aku sudah melihat orangnya Aku tidak usah Ikut selamatan Tadi langsung Tidak doain Katanya seperti itu Aminah tahu Pasti Diodenin Ini wajah Kaya Kata suaminya Itu kan Diodenin lagi Itu Dikasih lihat Ini wajah Tapi Bajunya yang beda Itu Berlanjut Kata Mangujang Sampai tujuh hari Tapi orangnya Ganti-ganti Nah ini kejadian yang ketiga Berarti Mau ketika Tiga harian Itu kan dapat berkat Ada Makanan lah Begitu Dan versinya Waktu itu matengan Banyak orang Warga-warga yang Sinoman Itu Kalau nggak salah Disebut nama-namanya Suti ini Kodijah Sama Warnita Pak Suniti Yang baru Warnita-warnita Saya cerita ya Aku masih ingat Itu lagi ngobrol Macem-macem lah Di belakang Itu kan ada pintu samping Sinoman itu yang Bantu-bantu 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 acara aja Jadi ada yang Bungkusin masukin ke plastik Ada yang masih Ini apa ya Tadi lauk-lauknya Disiap-siapin Disudi Itu tempat ini kan Itu lagi ngomong-ngomongin Macem-macem Yang ngerasaini Bi Keluarga Karena banyak kan di depan Yakin Katanya-katanya Kodijah Sebenarnya ya Primen ya Sebenarnya gimana ya Sampai sebenarnya Bobong apa Seneng gak yuk Kalau Ini wajah meninggal Ya sedih Kalau sedih-sedih apa Ngomong aja Kamu seneng Kamu seneng Gak pernah digibahin lagi Gak ada orang yang Bikin masalah lagi Ya sejujurnya sih Memang iya Kayak gitu ngomongin Lo wong-wong Kok gaweannya Orang tuh gaweannya Cari penyakit terus Ngomongin orang terus Bikin ribut terus Itu lagi ngomongin kayak gitu Kodijah Yang sisinya ngeliat ke Arah luar Ada Pintu B Pintu samping Luar belakang Luar belakang Luar belakang Tapi samping Ada pintunya kan dibuka Dicopotin gitu Tinggal dibikin ini doang Itu ngeliat Sosok disitu Ada sosok disitu Di tiga hari Berarti Tiga hari Waktu mau Acara Acara tahlilan Mau Mau inilah Mau Mau mulai Bener-bener Mau mulai Itu ada Udah banyak Tas-tas-tas Di depan itu Mik udah tes Cek-cek-cek Begitu Itu ada disitu Ada di pintu Tapi gak beda Sama yang kemarin-marin Aminang liat Bu Amina Sama Wasman liat Tapi Ini sosoknya udah Memakai pocongan Sosoknya udah pocong Serem dong ya Eh Serem ya Serem banget Serem Mangujung ceritanya gak serem Sambil ketawa keti Tapi aku bayangin Serem banget Apalagi kita kenal Sama sosok itu loh Itu deket Jadi yang ngadep ke itu Ini wajib itu Kodijah Berdiri 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 Udah diunteng Begini Nah jam Sampai berarti Mengumpulkan cerita itu Ya warga Kalau udah cerita Nyambung Ini semua Terlepas di Tambah-tambah Nah tangga Kata hujangan Itu mas Mas Ayung Berdiri di depan pintu Mukanya gosong Mbak Mukanya jadi Rot Mukanya hitam Hitam banget Hitam banget Rot mukanya hitam banget Terus Di Apa ya Ininya lusulah Kotor Kotor Lusul banget Itu mukanya hitam Gangguin apa enggak Sedih banget Katanya Bener-bener sedih banget Walaupun dia enggak nangis Tapi raut mukanya sedih banget Itu Jah-jah Kamu diajak ngomong Sama si Tadi ya Suti ini Diajak ngomong kayak gitu Jangan-jangan Kamu termasuk penggemarnya Itu ya Mau nerusin Si Anini Wajah Yang mau jadi tukang gibah Kamu kan rewel juga Ih Diajak ngomong meneng Baik Jah-jah Ditabok-tabokin Pakai daun yang buat ini Yang digulung-gulung Plak-plak Mas diem aja Itu cuma ngomong gitu Kue Kue Masa jawa Itu Itu Kue-kue apa Kue itu jajan Jajan wis kb Katanya Udah disediain Dibawa ke depan Kue yuk Kue yuk Itu Akhirnya mereka Nengok bareng-bareng B Nyampe berapa cepon Itu tumpah Lihat semua B Lihat semua Dan mereka Emang sepakat Yang mereka Lihat itu Emang mukanya Kosong Mukanya hitam Terus Lautnya sedih banget Cuman di depan Cuman ngomong gini Bi Ngomong Sih sosok itu Ngomong Mereka kayak Dikunciin Jekang-kang Tapi gak bisa Ngapain-ngapain Gitu Ngomong Aku isin Aku itu malu Aku isin Aja domongi Baik Jangan diomongin Kejelekanku Kayak gitu Udah Aku udah sakit Banget disana Jangan diomongin Lagi Seperti itu Bi Akhirnya mereka Takut Tapi Kerasa bersalah Gitu Orang 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 Ngomong Mane Gak bakal Ngomong lagi Tapi Di hatinya Mereka semua Tapi Anehnya Mereka Denger Salah satu Mereka Ngomong apa Mulutnya Ngomong Itu Tau-tau Pas Kayak gitu Hati Hilang Dan itu Kejadian Terulang lagi Di hari Ketujuhnya Ketujuhnya Ya pelakunya Orang itu Lagi Tadi Bertiga Ya uang Orang Ibu-ibu Susah Gak semuanya Udah Diancem Diminta Sama sosok Yang gak nyata Gampangannya Masih aja Dibilangin Lagi-lagi Mereka Di belakang Persatanya Lebih banyak Mengingkapi Sesuatu yang Gak dingin Pintu ditutup Cegrek Begitu Hari ketujuh Ngomongin Ini wajah lagi Lupa Ada yang Biasanya Ada yang Memunculkan Satu tema Terus Yang lain Nyambut Ya kok Untungnya Misilaka Ada keluarganya Anak-anak Anak-anak Jangan diomongin Mereka Diim lagi Ngomongin lagi Tau-tau Lagi-lagi Kok Dija Kayak gitu Tapi Ngadepnya Justru Ketembok Ketembok Belakang Jadi banyak Ada tungku Tungku Yang dari Tanah Lihat Itu Kosong-gosong Begitu Itu disitu Nuding-nuding Begitu Tapi gak ada Suaranya Jah Mau jah Aku gak mau Ngeliat lagi Jangan-jangan Kamu yang Kemarin Nusung Gak usah Ngelawak Tapi Perinding ya Itu Nambah Satu orang Doan Jadi Jadi berempat Mereka Nengok Sama-sama Itu ada lagi Pisosok itu Dan sama Pakainya Pocongan Hitam juga Cuman ada Perbedaan Itu Lebih parah Jadi Di bagian Ketiak Di sini Katanya Itu Di leher Itu Semua Belumuran Darah Belumuran Darah Kayak Pekas Sepetan Kayak Mirip Kata Ujang Cerita Kayak Disananya Itu Udah Siksa Kubur Udah Kayak Gitu Jadi Mukanya Itu Parah Udah Hitam Tapi Itu Niniwaja Itu Tolong Aja Tumong Tolong Aja Tumong Aku Isin Translatenya Tolong Aku Jangan Diomongin Lagi Kejelekannya Aku Tahu Aku Kalau Bisa Mau Balik Lagi Ke Dunia Aku Gak Bisa Aku Disana Lebih Sengsar Tolong Jangan Diomongin Lagi Itu Kayak Gitu Mereka Di Hari Ketujuh Itu Melihat Gitu B Aturan Kan Takut Atau Gimana Mereka Justru Kapindeng Jadi Mereka Mematung Terbengong Terbengong Dan Sampai Sosok Itu Bener-bener Ketembok Hilang Begitu Ya Mereka Itu Tetap Aktifitas Biasa Jadi Todija Nungguni Atun Atun Nungguin Warsiti Ngomong Duluan Tapi Hebatnya Gak Ada Yang Lari Itu Ternyata Akhirnya Warsiti Yang Ngomong Melas Yajah Melas Yajah Ningkanannya Digaya Iyakoh Katanya Wis Wis Ayo Ngomongi Maning Jangan Ngomongin Lagi Udah Kasian Jadi Alang Kubur Ya Serem Tetap Aja Diomongin Itu Tapi Setelah Hari Itu Lagi Lagi Itu Sampai Masyarakat Pada Tahu Namanya Ibu Ibu Nyebar Nyebar Tapi Setelah Hari Ketujuh Itu Sama Sali Gak Muncul Lagi Ya Mereka Akhirnya Nanya Seseorang Yang 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 Ngerti Ya Memang Kalau Uang tua Gemian Orang tua Dulu Ngomong Ya Kalau Hari Satu Sampai Tujuh Belum Jauh Tapi Udah Ngalam Sisa Kubur Makanya Kita Jangan Ngomongin Yang Jirik-jiriknya Orang Walaupun Memang Tahu Doain Aja Kasian Itu 7 hari Selesai Selesai Gak Ada Pengunculan Penampakan Gitu Lagi Oke Udah Oke Bro Ayung Terima Kasih Ceritanya Bro Ayung Semoga Kita Bisa Mengambil Sesuatu Yang Positif Dari Hal Ini Kurang Kurang Ngomongin Orang Kita Ngomongin Orang Terus Semoga Ada Sesuatu Yang Positif Yang Bisa Kita Ambil Dan Itu Balik Lagi Ke Kawan Kawan Semuanya Kita Gak Bisa Menjustifikasi Harus Gimana Yang Jelas Itu Balik Lagi Kawan Kawan Semuanya Terima Kasih Banyak Kita Mohon Maaf Kalau Misalnya Ada Sesuatu Yang Gak Berkenan Di Mata Di Delinga Kawan Semuanya Mau Dimaafkan Siapun Itu Semoga Kita Selalu Diberi Kemudahan Dalam Hal Apapun Termasuk Kemudahan Dalam Hal Riski Siapun Sekarang Yang Lagi Sakit Semoga Segera Diberi Kesembuhan Semoga Tetap Dijaga Kesehatannya Sampai Jumpa Di Ngobor Selanjutnya Jaga Kesehatan Selanjutnya